Parking ini tidak terbang di AC Kopal, Yaya, dan Ying pun datang ke suatu tempat Mereka pun disambut oleh Feng yang sudah sedari tadi berada di sana Kopal pun berbisik kepada Feng bahwa dirinya sudah muak bersama dengan Ying dan Yaya Bahwa dia disuruh untuk belajar berhitung Di sini Ying pun mencoba memberi sebuah pertanyaan kepada Kopal Dan benar saja Kopal pun bisa menjawab dengan benar Feng pun terkesima dengan perkembangan Kopal pun disini merangk kepada Feng Bahwa dirinya sudah busan bersama dengan Ying dan Yaya Dan Feng harus membawa dirinya pergi Yaya dan Ying pun mempersilahkan Kopal untuk pergi Tapi kalau pergi dia tidak akan menemukan makanan gratis yang ada disini Tiba-tiba Kopal pun tak jadi pergi dan dia tetap berada disitu Di ruang tunggu persidangan mereka pun disambut oleh para pimpinan dari planet yang sudah mereka kunjungi Seperti Pak Pato, Maripos, dan Guru Gaharum Ying dan Yaya pun bertanya-tanya siapa yang mengundang mereka kesini Tiba-tiba terdengar suara Feng pun menyapa sudah lama dirinya tidak berjumpa Kopal pun kaget ada kawan lain yang Feng kenal selain mereka bertiga Feng pun menjelaskan bahwa dirinya dan Gaijo kenal kiranya sejak dia berada di akademi Kirana menjawab betul dia kenal dengan Feng dan sudah dianggap Feng sebagai adiknya Salam kenal semua kata Kirana Yang pun baru tahu kalau Kirana yang telah mengundang mereka bertiga Bagaimanapun kawan Feng adalah kawan Kirana juga Artinya yang mau memperkenalkan diri, Kirana pun langsung mengundang pembincaraan Dia pun terkesan dengan mereka bertiga yang telah menghancurkan robot Pak Pato Ying yang telah menyelesaikan puzzle di planet Kuabat Dan dia juga terkesan dengan kopal yang membantu para robot-robot di kilang nubot Kirana pun menyanyakan tentang Boboiboy Feng pun menjawab bahwa Boboiboy sedang sibuk berlatih di planet Kuabat Kirana sebenarnya ingin bertemu dengan Boboiboy, tapi dia sudah bersyukur bisa bertemu dengan kawan-kawan Boboiboy disini Kirana pun menanyakan tentang Kaizo, tapi Feng pun bilang bahwa dirinya sedang sibuk Kirana pun sudah tahu bahwa Kaizo akan bilang seperti itu Kaizo menyadari bahwa Pak Pato akan melakukan sesuatu Dan benar saja Pak Pato menekan sebuah tombol dan menancapkan sesuatu ke sebuah benda Kaizo pun kehiranan apa yang dilakukan Pak Pato Tapi disini Pak Pato bilang sudah terlambat Ah! Wooow! Nussenya